Halo, adanya dari Basarna Surabaya bersama petugas gabungan dari kepolisian dan TNI, PMI, rapi, serta relawan dibantu masyarakat mulai melakukan pencarian terhadap korban pada selasa pagi dengan cara manual. Sebanyak 60 orang terbagi menjadi 3 tim yang diterjunkan menyisir Sungai Bodo, Karangproso untuk mencari keberadaan korban. Pencarian korban dilakukan mulai titik pertama diduga korban hanyut, yaitu diparit di dekat rumahnya di Perumahan Geria Permata Alam Blok LE No.10 RT6 RW12 Dusun Ngepeh, Desa Ngicu, Karangproso, Kabupaten Malang. Ketua Tim Basarna Surabaya Ainul Mahdin menjelaskan, untuk sementara penyisiran dilakukan dengan cara manual. Namun jika cuaca kurang bersahabat dan aliran sungai mulai deras, pihaknya akan melakukan pencarian menggunakan perahu karet. Ya, kita sisir dengan cara manual, pakai perus sakit dan juga pakai ban untuk tuping. Caranya untuk perahu rafting maupun LCR, tidak mungkin kan untuk turun. Caranya sangat banyak perbatuan, terus itu tanggal. Total keseluruhan kurang lebih 60 orang. Diketahui sebelumnya, bocah bernama Muhammad Rafa Al-Farisi dilaporkan hilang terseretarus pada Senin petang, pukul 17 waktu Indonesia Barat saat bermain hujan di pare di dekat rumahnya.